Hai everyone, welcome to labaik bongca Seperti yang udah aku bilang, ayang aku ini di semua dramanya hampir ada adegan sakitnya Nah kalau disini kita diajak ngebahas soal duit dan bank Aku pun gak sanggup menonton sampe full karena otak aku tidak bisa mengimbangi jalan cerita perduitan yang sangat mumet Di satu sisi aku sangat terpesona karena disini ayang aku sering tantrum, sering marah, sering kesal Entah kenapa malah bikin dia semakin tampan Di awal episode, Doi berperang sebagai Ceng Yizi yang adalah pemuda sederhana dan polos yang mencari nafkah di sebuah toko Dia ketemu sama seorang gadis kaya raya di sebuah kampus Dengan lika-liku yang sangat dramatis, intinya mereka ini akhirnya menikah Siapa kira gadis ini sangat licik, dia minta dinikahi karena ada maksud terselubung Singkatnya kita bakalan dibawa pada kehidupan pernikahan yang sangat emosional Yizi lama-lama naik derajat dari orang sederhana menjadi orang tajir Kemudian mendirikan sebuah bank yaitu bank rebang Namun lama-lama ekonomi Cina lagi turun Banyak bisnis yang tutup termasuk bank rebang yang mengalami penggelapan sehingga terancam bangkrut Dia mengalami titik terendah ketika seseorang memberikan abu milik almarhum mamanya yang meninggal dengan kesedihan Di tengah rasa sedih yang mendalam, Yizi mengalami kecelakaan mobil tunggal dan membuat semuanya terkejut Akibat kecelakaan itulah Yizi mengalami cedera kepala dan kaki Orang-orang terdekatnya ada sekitar 8 orang langsung berkumpul di rumah sakit untuk menunggunya siuman Begitu Yizi bangun, dia melihat orang-orang itu menatapnya secara bersamaan Dokter dan perawat yang ada di sana langsung memeriksa apakah ada efek buruk dari lukanya Perawat mengetes otaknya dengan cara Yizi harus menebak warna secara bergantian Mulai dari warna biru, kuning, dan merah Selanjutnya Yizi disuruh menebak angka mulai dari angka 8, 5, 7, dan semuanya benar Semua tepuk tangan dengan sangat senang, bahkan ada yang sampai menitikan air mata Untunglah otaknya Yizi tidak kenapa-napa Sepasang suami istri ini ngobrol-ngobrol ketika Yizi tidur setelah diberi obat bius Mereka baru saja mendengar vonis dari dokter bahwa kakinya Yizi ini kemungkinan akan butuh waktu yang sangat lama untuk pulih Bahkan mungkin juga tidak bisa pulih sehingga dia harus selalu dibantu kursi roda Dalam tidurnya Yizi bermimpi masa kecil dia yang mengerikan bersama mamanya yang sedikit agak lain Mamanya selalu berteriak bertanya dimana uang, dimana uangku kepada Yizi yang masih kecil Yizi kecil jadi merasa sangat ketakutan dan mimpi itu benar-benar buruk buat dia Seperti mencekik lehernya sampai kesusahan bernafas Begitu kamarnya kosong ada perawat mencurigakan yang masuk membawa sebotol cairan untuk disuntikan kepada infusnya Yizi Terima kasih telah menonton